Mendongeng untuk menghindari kepikunan, bisakah? Mendongeng untuk menghindari kepikunan, bisakah? Saat orang dewasa mendongeng kepada anak-anak, bukan saja si anak yang mendapatkan manfaat, melainkan juga orang dewasa yang mendongeng ikut terstimulasi otaknya. Mendongeng butuh berpikir, berimprovisasi, berbicara, sekaligus melibatkan unsur emosi. Aktivitas-aktivitas inilah yang mendorong otak bekerja secara aktif. Sebuah penelitian membuktikan orang dengan dimensia yang dilatih untuk membaca dengan bersuara dapat memperbaiki fungsi otak bagian depan, yaitu bagian otak yang berfungsi sebagai pembuat perencanaan, pembuat keputusan, dan berperilaku. Sementara, jika aktivitas mendongeng itu semakin rutin dilakukan, maka bagian otak yang berfungsi sebagai pusat emosi juga ikut membaik.